Intro Saudara-saudara, kekasih Yesus Kristus Selamat pagi dan menjelis jemaat GKP Romangun Beserta tim multimedia Semakin menajak kita Karena semakin kesini Kita semakin membutuhkan kuasa roh kudus Untuk menjalani hari-hari kita Yang semakin penuh dengan tantangan Khususnya dengan musim pandemi Dan PSBB yang akan ditetapkan hari ini Karena begitu banyak saudara-saudara kita Yang sudah kehilangan nyawa Dan para medis kita Juga banyak yang jadi korban Karena persoalan yang satu ini Dari orang percaya Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita berseru kepada Tuhan Agar dia mendengar Apa yang terjadi di negara kita Bukan hanya nyawa yang bergerimpangan Tapi ekonomi kita juga seperti terhempas Dan membawa banyak masalah Semua kegungungan Tapi anak-anak Tuhan Justru ini pertaruhan kita Dengan doa Kita harus atasi Semua persoalan ini Persoalan keluarga kita Persoalan pribadi kita Persoalan bangsa kita Bahkan persoalan dunia ini Agar kita memiliki hikmat Untuk menyelesaikannya Sudara-sudara Sapaan rohani kita pada pagi hari ini Adalah lanjutan dari Kabar keselamatan Sesi yang ke-10 Dengan topik hari ini adalah Iman sebagai kunci Yang harus kita pahami Lebih dulu Ibu-ibu Bapak-bapak Sudara-sudara Kekasihis Kristus Kalau kemarin Kita berbicara Tentang Bahwa anugerah hidup kekal itu Telah disediakan Allah Melalui pengorbanan Yesus Kristus Di kayu salib Tetapi pengorbanan Yang menyelamatkan itu Hanya dapat diterima Dengan iman Diterima dengan iman Jadi iman itu Satu-satunya jalan Untuk mendapatkan Anugerah hidup yang kekal Dikatakan sebagai iman Karena iman Dikatakan sebagai iman Sebagai kunci Salahnya gini Kalau kita meninggalkan rumah kita Ada banyak pintu yang kita kunci Ada kamar yang kita kunci Bahkan lemari kita kunci Kulkas juga kita kunci Dan terakhir kita kunci Pintu dari luar Maka kita meninggalkannya Ada banyak nih kunci yang kita bawa Saat kita meninggalkan rumah Dan ketika kita kembali Untuk masuk ke dalam ruangan tersebut Ke dalam rumah kita Dibutuhkan dari sekian banyak kunci ini Satu kunci Untuk membuka Pintu utama Tidak semua kunci ini Bisa membukanya Hanya Harus kita pilih Mana kunci utama Yang bisa membuka Pintu itu Yang ini iman Sekalipun banyak kunci yang sama Besarnya sama Warnanya sama Bentuknya sama Tapi kalau kita amati Ada kunci yang berbeda Ada perbedaannya Sangat kecil perbedaannya Tapi perbedaan yang kecil itu Sangat menentukan Begitu salah kita Mencocokkan kunci Memasukkan kuncinya Kita akan gagal Karena kita tidak dapat Menyentuh semua berkat Yang ada di dalam rumah itu Kita tidak bisa menyentuh Ada buah di lemari es Kita tidak bisa menyentuh Bagaimana kita tidur Di tempat tidur Kalau pintu yang satu ini Tidak bisa dibuka Demikian juga Dengan Iman kita Iman itu Adalah sebagai kunci Bagaimana Membuka Kerajaan Allah itu Ada tiga hal Yang harus dibutuhkan Dalam kunci tersebut Karena tiga unsur Yang sangat penting Dalam iman itu Yakni Iman itu Harus dilendasi Dengan pengetahuan Tentang siapa Yang kita percaya Bagaimana kita Mempercayainya Kita harus tahu Siapa yang kita percaya Ada banyak orang Yang percaya Bahwa Yesus Kristus Telah mati Dikai Yusali Menyelamatkan Semua orang Maka saya juga Diselamatkan Siapa dia Pengenalan akan Yesus Kristus Pengenalan akan Bapak Adalah jalan Keselamatan Bagi kita Karena pengenalan Akan Bapak itu Akan membangun Pola pikir kita Cara hidup kita Di dalam Tuhan Jadi dibutuhkan Pengetahuan Tapi pengetahuan Aja pun Gak cukup Ya Dibutuhkan juga Persetujuan Tentang fakta-fakta Yang telah kita Pahami itu Ya Ada persetujuan Soal pengetahuan Bisa saja orang Punya ilmu Yang sangat tinggi Bisa saja orang Sudah membaca Alkitab Bisa saja orang Sudah mendengar Firman Tuhan Tapi tidak menyetujuinya Tidak menyetujuinya Tidak menyetujuinya Dalam hal ini Dikatakan gini Iblis pun tahu Siapa Yesus itu Kadang-kadang penutang tangan juga Mana lebih pintar kita Tentang Tentang Injil Antara kita dengan Iblis Siapa yang lebih banyak tahu Iblis atau kita Iblis lebih banyak tahu Karena mereka mengupgrade Pengetahuan mereka Setiap saat Melakukannya Untuk mencoba kita Dia tahu Kelemahan Kelebihan Dia pahami Tapi Iblis tidak pernah Menyetujui Yang diketahui itu Firman yang dipahami itu Tidak pernah disetujui Memasuki dirinya Dan menjadi bagian dari dirinya Enggak Saya ingat Firman Tuhan yang diketahui itu Kerajaan surga yang diketahui itu Tidak disetujui untuk masuk Dan tidak pernah menjadi Nutrisi di dalam dirinya Apalagi nutrisi imannya Dua langkah Harus memiliki pengetahuan Kita harus juga menyetujui Agar Firman itu Merasuk di dalam diri kita Yang ketiga Bersandar Dengan mengandalkan Hanya Tuhan saja Bagaimana kita mengandalkan Tuhan yang bekerja Di dalam diri kita Setelah kita memahami Mengetahuinya Dan kita menyetujui Dia menguasai diri kita Maka kita juga memberi diri kita Mengandalkan kepada dia Jadilah iman kita Yang bertumbuh Sudara-sudara Berkali-kali kami ingatkan Bahwa apa yang kita lakukan Untuk menyelamatkan diri kita Bahwa perbuatan manusia Tidak dapat diandalkan Untuk memasuki Kerajaan surga Tapi bagaimana Iman kita Memahaman yang baik Tentang Yesus Kristus Yakni Allah yang menjadi manusia Yang disalinkan dan mati Karena dosa kita Yang bangkit pada harian ketiga Dan bahkan naik ke surga Untuk menyediakan tempat Serta menjanjikan hidup yang kekal Kepada kita Ini harus dipahami Dan disetujui Memasuki diri kita sendiri Kalau kita mau menyetujui itu Maka roh kudus masuk Sehingga terjadilah Kesaksian roh kita Dengan roh Allah Di dalam diri kita Maka terjadilah pengandalan itu Maka melalui Tiga hal penting Dalam unsur iman tadi Pengetahuan Persetujuan dan pengandalan Maka kita akan melihat Memahami Mengenal Menganalisa Kualitas iman kita Karena ternyata Setelah kita memahami nanti Kita akan melihat Ternyata Ada iman yang tidak menyelamatkan Ada iman yang menyelamatkan Bagaimana iman yang tidak menyelamatkan itu Dan bagaimana iman yang menyelamatkan Akan kita bahas kembali besok Untuk lebih jauh Lebih dalam Lebih menyadarkan Dan lebih menyakinkan Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!